Om Swastiastu, sahabat Dharma, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membawakan liputan tentang acara tujuh bulanan atau tingkepan dalam masyarakat Jawa. Tahapan upacara mitoni atau tingkepan. Upacara mitoni atau tingkepan biasanya dipimpin oleh pinisepuh, atau orang yang paling dituakan di dalam keluarga. Berbagai tahapan upacara mitoni atau tingkepan tersebut adalah sebagai berikut. Satu, sungkeman. Sungkeman adalah tahap pertama dari serangkaian upacara mitoni. Sungkeman dilakukan oleh calon ibu kepada calon ayah. Setelah itu, calon ibu dan ayah melakukan sungkeman kepada kedua orang tuanya. Sungkeman dilakukan untuk memohon doa restu agar kehamilannya lancar dan bayi yang dikandung selalu dalam keadaan sehat. Kemudian, saya ingin mendapatkan sedang orang tuanya. Semua adi joro, ada tindang sampai kecunjung di tempat pembangsa, yang akan membantu tak melakuk. Pasar Jodh hari keadaan sehat. Hai hadiah selama e-cang takut sedut sakit kutung simber otari kutung simur Dua, siraman. Siraman adalah tahap di mana calon ibu dimandikan. Siraman merupakan simbol pembersihan diri, baik fisik maupun jiwa. Air siraman sendiri berasal dari tujuh sumber mata air atau sumur. Siraman merupakan simbol pembersihan diri, baik fisik maupun jiwa. Siraman merupakan simbol pembersihan diri. Siraman merupakan simbol pembersihan diri. Siraman merupakan simbol pembersihan diri, baik fisik maupun jiwa. Siraman merupakan simbol pembersihan diri, baik fisik maupun jiwa. Siraman merupakan simbol pembersihan diri, baik fisik maupun jiwa. Siraman merupakan simbol pembersihan diri, baik fisik maupun jiwa. Siraman merupakan simbol pembersihan diri, baik fisik maupun jiwa. Siraman merupakan simbol pembersihan diri, baik fisik maupun jiwa. Terima kasih telah menonton! 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 Nah, setelah melakukan siraman, calon ayah melakukan tahapan selanjutnya, yaitu pecah telur. Telur yang digunakan adalah sebutir telur ayam kampung yang ditempelkan terlebih dahulu ke dahi dan perut calon ibu, lalu dipecahkan ke lantai. Prosesi ini bermaksud agar persalinan nantinya bisa lancar. Empat, memutus janur atau lawe. Dalam prosesi ini, janur atau lawe diikatkan ke perut calon ibu. Lalu calon ayah akan memutus janur atau lawe tersebut. Sama seperti pecah telur, memutus janur atau lawe bertujuan agar persalinan berjalan lancar. 5. Brojolan Berbeda dari dua prosesi sebelumnya, brojolan adalah prosesi yang melibatkan kelapa gading muda yang diukir gambar Kamajaya dan Dewi Rati. Prosesi brojolan dimaksudkan agar bayi dapat lahir tanpa kesulitan. Bila nantinya bayi yang lahir laki-laki agar menjadi anak yang tampan bagaikan seperti Sang Hayang Kamajaya, dan bila lahir perempuan agar menjadi anak yang cantik seperti Dewi Rati. 6. Pecah kelapa muda atau cengkir gading Prosesi ini adalah lanjutan dari prosesi sebelumnya. Kelapa muda yang diambil lalu ditempatkan di area siraman dan dipekahkan, hal ini dilakukan untuk memperkirakan jenis kelamin kalon bayi. 7. Ganti busana Setelah siraman dilakukan, calon ibu akan mengeringkan badan dan mengganti busana yang sebelumnya digunakan. Upacara ganti busana ini akan menggunakan tujuh jenis kain yang melambangkan tujuh bulan dan harapan bagi si bayi. Tujuh kain melambangkan, sidomukti, kebahagiaan, sidoluhur, kemuliaan, semenrama agar cinta kedua orang tua bertahan selamanya, udang iris agar kehadirannya menyenangkan untuk orang di sekitarnya, cakar ayam, kemandirian, kain lurik bermotif lasem, kesederhanaan. Pada saat pemakaian kain yang pertama sampai yang keenam, para tamu undangan akan ditanya, Wes Pantes apa durung? Kemudian para tamu undangan menjawab, durung, dan pemakaian kain yang ketujuh. Para tamu undangan akan ditanya lagi, Wes Pantes apa durung? Kemudian para tamu undangan menjawab, Wes Pantes. Terima kasih. Terima kasih. hai 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 berada di pepon pantas atau buruk Hai lho Hai ganti meneh Hai tapi bengkul kibat nah ini gipul eh Hai Tunggu Danti malik Tunggu di sini kaya itu ini pantas Nah Makasih ini beribun Hai bangun kamu berarti berbatas paripurno Rokan si bupurno mungkin piring pangangka pimpinjan terbesar suarankan sekitar bawang itu bubuk rapen ngomong-tumu berdoa anak-anak itu peraukadung putri berdoa bangkit wantan Adhidoro kita walik Adhidoro oke Adhidoro 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 Selamat menikmati 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 di mana calon ayah dan calon bunda memperagakan berjualan rujak yang terbuat dari berbagai jenis buah-buahan, di mana calon ayah memayungi calon ibu saat berjualan. Calon ibu dengan membawa wadah untuk menampung hasil jualan. Sedangkan uang yang dipakai untuk membeli adalah uang koin dari tanah liat. Sembilan, potong tumpeng. Rangkaian prosesi mitoni diakhiri dengan memotong tujuh tumpeng, yaitu satu tumpeng besar dari nasi, yang dikelilingi dengan enam tumpeng kecil di sekelilingnya. Sepuluh, penutup. Acara ditutup dengan doa bersama. Itulah berbagai rangkaian prosesi mitoni atau tingkepan, acara tujuh bulanan adat Jawa. Kita sebagai orang Jawa jangan sampai lupa akan warisan para leluhur dan sepatutnya kita sebagai generasi penerus bangsa agar selalu menjaga adat istiadat kita sendiri. Jangan sampai wong jowo ojo lali jawane. Baik sahabat Dharma, sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat. Salam dari saya. Terima kasih. Rahayu. mbak Ayu rujak campur bakso saya tunggu ayo ayo angga senangnya angga angga senang angga beru jamur dit kita bahasa apa dit apa dit apa dit apa sih bang ini bang 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.